Faktanya, Jitiansing mengejar dunia bawah dan menghentikan komandan sungai Styx yang siap melarikan diri. Keduanya tidak bertengkar secara langsung, tapi juga sempat berbincang. Percakapannya sederhana. Namun, komandan sungai Styx terkejut, marah, dan tidak mau. Dia dengan jelas menebak bahwa Dewa Pedang akan menyelinap ke kota Yudu dan membunuhnya sendirian. Selain itu, dia juga melakukan penempatan dan pertahanan yang baik, bersembunyi di rumah sederhana ini. Dalam keadaan normal, bahkan jika Dewa Pedang menyelinap ke Yudu dan membunuh di Istana Yuming, mustahil menemukannya. Setelah mendapat kabar tersebut, dia bisa melarikan diri dari Yudu dengan tenang dan terbang jauh. Namun perhitungan manusia tidak sebaik perhitungan surga. Tapi Dewa Pedang menyelinap ke kota Yudu malam ini, dan dia kebetulan memanggil 10 Master Domain untuk membahas masalah tersebut. Meskipun dia sangat berhati-hati dalam membuat 10 Master Domain menyamar dan menyembunyikan penampilan dan nafas mereka, dia tetap diawasi oleh Dewa Pedang. Semua ini tentu saja karena Dewa Pedang itu cukup kuat. Tapi Lord Styx merasa itu lebih beruntung. Keberuntungan Dewa Pedang begitu baik sehingga dia sangat disukai oleh surga. Mengenai hal ini, Ji Tian Xing tidak menyangkalnya, dan berkata sambil tersenyum, pernahkah kamu mendengar rumor tentang Tanah Hautian? Kursi ini adalah perwujudan keadilan dan juru bicara jalan surga. Bahkan kekuatan jalan surga-surga membantu kita. Jika kita mengambil sumpah surga, kita akan terikat olehnya. Oleh karena itu, bukankah pantas surga menjaga kursi ini? Komandan Sungai Styx sangat marah hingga wajahnya menjadi hitam. Dia segera bersumpah dan mengecam ketidakadilan surga. Ji Tian Xing tidak marah. Dia menatapnya sambil tersenyum dan membujuknya untuk menyerah dengan patuh. Dia masih memiliki cara mati yang layak. Bagi Komandan Sungai Styx, Ji Tian Xing tidak bisa dihindari. Sekalipun pihak lain menyerah, dia tidak akan pernah bisa melepaskan pihak lain. Komandan Sungai Styx memarahi Ji Tian Xing, tetapi juga ingin membuat marah Ji Tian Xing, sehingga mengambil kesempatan untuk membuka susunan transmisi dan melarikan diri dari kota Yudu. Namun, Ji Tian Xing tidak merasa kesal dan terus menatapnya. Melihat Komandan Sungai Styx diam-diam mengeluarkan slip giok, dia hendak memasukkannya ke dalam susunan transmisi. Pada saat kritis, Ji Tian Xing menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk menyegel seluruh istana bawah tanah dan memperkuat ruang ribuan kaki. Pada saat berikutnya, dia mengambil slip giok itu dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Slip giok adalah kunci untuk membuka susunan transmisi, tetapi dihancurkan oleh Ji Tian Xing. Jika Komandan Sungai Styx ingin membuka susunannya lagi, dia hanya dapat menggunakan Dharma, yang pasti akan membutuhkan 10 waktu istirahat. Saat ini, Ji Tian Xing tidak lagi berbicara omong kosong dengannya dan melancarkan serangan. Wah! Empat lampu pedang emas, membawa makna pedang tongtian yang tak terlihat, mengunci Komandan Sungai Styx. Komandan Sungai Styx tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri dan tidak sabar untuk mati. Dia hanya bisa melawan. Jadi dia mencoba yang terbaik untuk menahan keempat lampu pedang itu. Namun, ruang di sekitarnya terhalang, dan Komandan Sungai Styx tidak dapat berjalan, dan tidak dapat melarikan diri. Bang bang! Segera setelah dia mengumpulkan perisai sihirnya, dia terkena empat lampu pedang, yang mengeluarkan dua suara tumpul. Perisai yang dia konsentrasikan dengan seluruh kekuatannya memang kuat, tapi tidak bisa menahan serangan cahaya pedang. Itu runtuh di tempat dan memercihkan pecahan cahaya Dewa Langit. Kemudian, dia disingkirkan oleh pedang yang terbang keluar, meludahkan darah ke altar. Bersenandung. Keheningan altar dilanda getaran keras, menyinari cahaya warna-warni yang kabur. Komandan Sungai Styx akhirnya mendekati altar dan dapat meninggalkan yuduh hanya dengan membuka susunan transmisi. Namun, dada dan perutnya ditusuk oleh dua lubang darah oleh cahaya pedang, dan dia terluka parah. Jika Anda ingin membaca mantra untuk membuka arai besar, itu menjadi harapan yang mustahil. Sua-sua Tanpa menunggu Komandan Sungai Styx bangun, Jitiansing mengangkat tangannya dan membuat dua lampu pedang, seperti dua guntur dan kilat. Istana bawah tanah hanya seluas seribu kaki persegi, medannya sempit, dan jarak antara keduanya terlalu dekat. Dari cahaya pedang hingga mengenai Komandan Styx, itu hanya seperlima detik. Dalam waktu sesingkat itu, Komandan Sungai Styx yang terluka parah tidak punya waktu untuk bereaksi, dan tidak mungkin mengucapkan mantra untuk menahannya. Bang! Kedua pedang itu mengenai Komandan Sungai Styx pada saat yang bersamaan, dan suara tumpul bergema di tanah. Kedua pedang itu begitu kuat sehingga tidak hanya membunuh Komandan Sungai Styx di tempat, tetapi juga menghancurkannya. Setelah menghancurkan tubuh Komandan Styx, kedua pedang itu menghantam altar. Altar, yang tingginya dua puluh kaki, hancur di tempat, mengeluarkan batu dan logam yang tak terhitung jumlahnya, dan meledak dengan cahaya ilahi. Kekuatan teror, terbungkus puing-puing yang tak terhitung jumlahnya, membentuk gelombang udara yang menakutkan, berdampak ke segala arah. Tiba-tiba, seluruh kota Yudhu berguncang dan berguncang hebat. Di atas rumah Jitian Sing, ada gempa bumi yang runtuh, debu di mana-mana. Rumah sederhana dan elegan itu runtuh, dan beberapa retakan lebar terbuka di bumi, dan orang-orang kuat yang sedang menyergap di mana-mana juga terkejut. Untuk sesaat, seluruh kota Yudhu menjadi panik. Dengan Wisma sebagai pusatnya, puluhan mil di sekitarnya berada dalam kekacauan. Tubuh Komandan Sungai Styx hancur, tetapi keilahiannya diselamatkan oleh keberuntungan. Wah! Inti kristal beraneka warna seukuran kacang kenari, meledak dengan kecepatan cahaya listrik, seketika menembus gelombang udara keruh, hingga lepas dari tanah. Namun Jitian Sing, dengan lambayan tangannya yang besar, membuat cakar naga emas, dan secara akurat memahami keilahian Komandan Sungai Styx. Tanpa omong kosong yang tidak perlu, mustahil untuk berbelas kasihan. Tidak ada gunanya membiarkan Komandan Styx mengutup dengan marah atau memohon belas kasihan. Dengan suara, klik keilahian Komandan Sungai Styx dicubit dan diledakkan oleh Jitian Sing dan berubah menjadi lebih dari selusin puing. Generasi Tuan, musim gugur ini. Jitian Sing mengumpulkan pecahan Komandan Shen He, melewati debu yang bergulung, mengabaikan tanah dan batu bata yang runtuh, dan meninggalkan istana bawah tanah. Sua! Saat berikutnya, dia kembali ke tanah dan muncul di ruang kerja yang retak. Anehnya, seluruh rumah berantakan, dan banyak penjaga serta orang berkuasa yang memeriksa untuk melihat apa yang terjadi. Namun, 10 master domain, kepala klan Qianlon dan Kui, masih menemui jalan buntu dalam penelitian ini. Hingga saat ini, 10 master domain tersebut belum keluar dan melarikan diri, yang cukup membuktikan bahwa mereka telah mencapai konsensus setelah melalui musyawarah. Bahkan jika mereka masih memegang pedang senjata ajaib dan mengelilingi pemimpin klan Qianlon dan Kui, tidak ada banyak permusuhan dan semangat membunuh. Adapun Qianlon dan kepala suku Kui, tidak hanya mereka tidak memiliki kekhawatiran dan keraguan, mereka masih tertawa di dalam hati. Hanya karena percakapan keduanya sebelumnya sengaja dilakukan oleh mereka agar 10 master domain mempercayai mereka. Fakta membuktikan bahwa 10 master domain benar-benar mempercayainya. Bawahanku, lihat dewa pedang. Orang-orang di ruang kerja terdiam, dan kedua leluhur itu tiba-tiba melihat Jitian Singh muncul dan segera memberi hormat. 10 master domain juga terbangun. Melihat kemunculan dewa pedang, semua orang terkejut dan secara naluriah mundur. Namun kemudian mereka semua merespons dan segera menyingkirkan pedang mereka dan membungkuk kepada Jitian Singh. Saya telah melihat dewa pedang. 4252. Melihat 10 master domain semuanya meletakkan senjata mereka dan membungkuk memberi hormat, Jitian Singh memahami segalanya. Dia melirik kedua leluhur itu dan sedikit terkejut. Sejauh yang dia tahu, kedua leluhur itu tidak memiliki kota seperti tiga lainnya. Tanpa diduga, kedua orang ini benar-benar meyakinkan 10 master domain, dan tidak ada pertarungan dan pertarungan antara kedua belah pihak. Sulit dipercaya. Sama-sama, bangunlah. Jitian Singh mengangguk sedikit, memandang 10 master domain dengan bermartabat, dan bertanya, baru saja, saya sedang berjuang untuk komandan sungai Ming di istana bawah tanah. Karena semua master domain tidak membantu di masa lalu, mereka pasti bertobat dan memutuskan untuk membocorkan rahasianya, bukan? Meskipun pertanyaan ini ditanyakan secara sadar, proses ini tidak dapat diabaikan. Kita tidak bisa menyimpannya untuk diri kita sendiri, meskipun para master domain ini menyerah. 10 master domain saling memandang, dan mereka semua sulit untuk berbicara, dan tidak ada dari mereka yang mau berbicara terlebih dahulu. Saya tidak bisa menahannya, mengaku kalah dan menyerah itu memalukan. Sebagai pelayan komandan sungai Styx, dia tidak ikut berperang saat nyawanya dalam bahaya. Menjual Tuhan demi kemuliaan adalah tindakan yang tidak tahu malu. Namun, dua dari mereka kurang ajar, atau mereka memikirkan perkataan Qianlong, bagaimana dengan orang baik. Kemudian dia berbicara kepadanya dengan tergesa-gesa. Dewa Pedang benar, Anda adalah orang-orang yang datang untuk menyelamatkan penduduk pulau Samsara, dan mengembalikan kedamaian dan kebebasan pulau itu. Orang-orang sangat menghormati dan mencintai Anda. Negara dan daratan manapun harus didasarkan pada rakyat biasa. Oleh karena itu, Anda adalah perwujudan keadilan, juga dapat mewakili jalan surga, dengan perkenanan dan pertolongan surga. Meskipun kami adalah orang-orang yang rendah hati, kami tidak berani dibandingkan dengan Dewa Pedang. Namun ketika kami bertanggung jawab atas setiap wilayah, kami adalah juga peduli terhadap rakyat jelata dan menyayangi rakyat seperti anak-anak. Kami juga mengagumi dan memujamu dari lubuk hati kami yang paling dalam. Master Domain, yang memimpin pembicaraan, bertubuh kurus, berkulit putih, dan berpakaian seperti orang tengah. Sarjana sastra yang sudah lanjut usia. Tidak banyak jenderal yang memiliki semangat pemusnahan yang kuat, tetapi yang lebih ilmiah. Jelas, pemerintah kota dan pikirannya lebih dalam. Kata-katanya indah. Dia tidak hanya memuji Dewa Pedang, tetapi juga membersihkan dirinya dengan menusuk, dan mengungkapkan niat untuk menyerah. Tentu saja, klaimnya bahwa dia, mencintai rakyat seperti anak laki-lakinya, pastilah bohong. Siapapun yang mempercayainya adalah bodoh. Beberapa master domain lainnya, melihat kinerja yang sangat bagus dan berkulit tebal. Dewa Pedang adalah contoh yang baik. Faktanya, kami juga menantikan rakyat jelatali. Kami berharap Anda segera datang untuk menyelamatkan penduduk pulau reinkarnasi dan mengembalikan semua orang ke kebebasan. Namun, sebagai domain Tuan, kami berada di bawah kendali dan pembatasan Komandan Sungai Styx dan Marshal Penjara Darah. Kami tidak dapat menahannya. Tuan Dewa Pedang, kami menantikan Anda. Komandan dari Sungai Styx membatasi kami dengan berbagai cara, memaksa kami untuk setia kepadanya, jika tidak kami akan dibunuh dan seluruh keluarga akan berada dalam bahaya kematian. Kami menantikan kedatangan Anda, tidak hanya untuk kebebasan rakyat jelata, tapi juga demi kebebasan dan keamanan kita. Pemilik domain ini tidak bodoh. Dewa Pedang pergi ke dasar bumi untuk memburu Komandan Sungai Styx. Baru saja terjadi gangguan besar. Sekarang Dewa Pedang muncul, tetapi Komandan Sungai Styx menghilang. Dengan jari kaki Anda, Anda tahu bahwa Komandan Sungai Styx seharusnya dibunuh atau ditangkap oleh Dewa Pedang. Sejak Komandan Sungai Styx meninggal, akhir kejatuhan Yudhu dan perebutan Pulau Samsara akan segera menjadi kenyataan. Saat ini, tentunya kita harus berlindung pada Dewa Pedang secepat mungkin untuk menunjukkan kesetiaan kita. Selain itu, untuk membuktikan mereka tidak bersalah, kita juga bisa menyalahkan pemimpin Styx. Sepuluh master domain berkompetisi untuk berbicara, dan Anda menyatakan kesetiaan dan rasa hormat Anda kepada Dewa Pedang. Melihat keinginan mereka untuk bertahan hidup begitu kuat, Jitiansing mencibir pada dirinya sendiri. Dia juga tidak membuang waktu, mengangkat tangannya untuk menyalah sepuluh master domain, dan langsung mengeluarkan slip giok dan melemparkannya ke depan semua orang. Anda harus jelas tentang aturan kursi ini. Jika Anda dengan tulus menyerah, Anda harus mengambil sumpah menyerah ini. Slip batu giok tergantung di udara, berkilauan dengan emas cemerlang, dan terlihat sangat sakral dan husuk. Tapi sepuluh master domain menatap slip giok, semuanya bingung dan menimbang dalam diam. Betapapun baiknya mereka berkata, ketika tiba waktunya untuk mengambil sumpah menyerah, mereka harus mempertimbangkan dan mempertimbangkannya dengan serius. Lagi pula, mereka sudah lama mendengar betapa mengerikannya sumpah menyerah. Setelah merenung sejenak, dia memimpin kerumunan dan mengambil slip giok. Dia sudah memikirkannya sejak lama. Karena kamu telah memutuskan untuk menyerah kepada Dewa Pedang, kamu harus tegas dan jangan pernah ceroboh. Dia lebih tulus dan positif. Dia juga bisa meninggalkan kesan baik pada Dewa Pedang. Mungkin dia masih bisa mempertahankan posisi master domain. Saya adalah penguasa Dewa Pedang, dan saya adalah penguasa wilayah Yuanan. Ketika saya mengetahui kesalahan saya dan ingin mengubahnya, saya dengan tulus bertobat. Kemudian saya melepaskan rahasianya dan berharap untuk menempatkan diri saya di bawah kendali. Perintah Dewa Pedang untuk menebus kesalahan masa lalu. Dengan kata-kata ini, dia membaca isi slip giok dengan akal sehatnya dan mulai mengambil sumpah menyerah. Ketika dia membaca Alinea pertama sumpah menyerah, wajahnya menjadi bermartabat dan matanya dipenuhi ketakutan. Tetapi orang-orang menatapnya, dan dia tidak bisa berhenti, dan dia tidak berani kembali. Jadi dia terus membaca. Saat dia mengucapkan sumpah demi sumpah, wajahnya menjadi semakin pucat, dan keringat dingin muncul di dahinya. Mendengar isi sumpah, ekspresi para penguasa menjadi sedikit jelek, dan mata mereka penuh ketakutan dan kekhawatiran. Sebelumnya, mereka hanya mendengar betapa keras dan mengerikannya sumpah yang dibuat oleh Dewa Pedang. Sekarang setelah mereka mendengar sumpah tersebut, mereka tahu bahwa itu benar. Setelah sumpah menyerah dibacakan, mereka menjadi anjing pelari dan elang Dewa Pedang yang paling setia, dan mereka tidak dapat menghasilkan pemikiran aneh apapun. Namun, gagasan apapun yang membahayakan keselamatan dan kepentingan Dewa Pedang serta tidak menghormati Dewa Pedang dapat dinilai oleh surga sebagai pelanggaran sumpah, dan kemudian dihukum oleh surga dan dilenyapkan dengan kematian. Ini adalah sarana pedang dewa. Kasar, sombong, tetapi paling efektif. Terlebih lagi, Dewa Pedang tidak perlu menatap orang yang mengumpat sama sekali. Dia punya cara surga sendiri untuk membantu mengawasi. Sebaliknya, metode yang digunakan oleh Komandan Styx dan pemimpin penjara darah untuk mengintimidasi mereka dan memaksa mereka untuk tetap setia sangatlah lemah. Sesaat kemudian, penguasa Yuanan menyelesaikan sumpah surga. Dia bersinar di sekujur tubuhnya, dan ada pancaran sajak di kepalanya, dan ada semburan guntur tumpul di langit kota Yudu. Penglihatan langit dan bumi yang demikian membuktikan bahwa sumpah surga ditegakkan dan diikat oleh surga. Wilayah Yuanan merasakan kekuatan surga, dan hatinya ketakutan dan gelisah. Tapi dia lebih tenang. Setelah memberi penghormatan kepada Ji Tian Xing, dia mengembalikan Slip Giok itu ke tempat asalnya. Segera setelah dia kembali ke kerumunan, Master Domain lain mengambil inisiatif untuk mengambil alih Slip Giok dan mengambil sumpah. Ini juga merupakan Master Domain yang gigih dan ingin bekerja keras. Namun saat ini, pintu ruang kerja diledakkan, dan sisi dinding yang retak juga hancur berkeping-keping. Lebih dari selusin dewa yang kuat meraung-raung dalam kekacauan belajar. Sebelumnya Ji Tian Xing dan komandan Sungai Stix saling bertarung di bawah tanah, menyebabkan pergerakan besar. Ada sebanyak 500 penjaga yang ditempatkan di halaman, semuanya elit. Selain itu, ada lebih dari 30 raja dewa yang kuat, juga bersembunyi di halaman, melindungi komandan Sungai Stix. Orang-orang itu terbangun, berlarian dan bertanya satu sama lain apa yang sedang terjadi. Kami punya empat pembunuh. Kami punya banyak penjaga. Namun mereka menggeledah seluruh rumah dan sekitarnya sejauh 20 mil, dan tidak menemukan situasi yang tidak normal. Akibatnya, banyak dewa yang percaya bahwa sebagian besar pembunuh masih berada di dalam rumah. Beberapa dewa ingat bahwa mereka tidak pergi untuk memeriksa situasi komandan Stix dan apakah mereka terluka. Tetapi lebih dari selusin dewa datang ke ruang belajar, tetapi menemukan bahwa susunan pertahanan telah dimulai, mengisolasi situasi dalam ruang belajar, membuat orang tidak dapat menjelajah. Oleh karena itu, para dewa di bawah kegelisahan, mereka bergandengan tangan untuk menyerang barisan pertahanan ruang belajar. Untungnya, pertahanan barisan besar tidak terlalu kuat. Ini lebih untuk menutupi nafas dan menghalangi eksplorasi kesadaran ilahi. Lebih dari selusin dewa bergandengan tangan untuk menyerang beberapa kali, dan bahkan memecahkan celah dalam barisan besar, tetapi juga meruntuhkan dua dinding. Namun, ketika mereka bergegas ke ruang kerja, untuk melihat situasi di dalam, tetapi saat itu juga bodoh. Dalam penelitian yang berantakan, 10 Master Domain hadir, tetapi komandan Sungai Stix tidak ditemukan. Tampilan dan postur 10 Master Domain sangat aneh. Ada juga naga muda berkebangsaan berjubah putih di ruang kerja, yang terlihat sangat misterius dan bermartabat. Di samping pemuda berjubah putih, ada dua raja yang aneh. Dan postur 10 Master Domain tampaknya membuat kagum pemuda berjubah putih. Apa yang sedang terjadi? Siapa pemuda berkulit putih itu? Ada keheningan di ruang kerja. Orang-orang saling memandang dan tidak berbicara. Tiba-tiba, Dewa Parubaya melihat wajah pemuda berjubah putih. Tiba-tiba, wajahnya berubah drastis dan tanpa sadar dia berteriak. Dewa Pedang, dia adalah Dewa Pedang. Teriakan kejutan yang tiba-tiba itu penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Lebih dari selusin dewa lainnya tercengang pada saat itu, menatap pemuda berjubah putih dengan tidak percaya. Ketika wajah pemuda berjubah putih itu bertepatan dengan gambar Dewa Pedang dalam ingatan mereka, semuanya menunjukkan ekspresi panik. Iya, dia adalah Dewa Pedang yang terkenal. Tidak ada yang percaya bahwa Dewa Pedang menyelinap ke kota Yudu sendirian untuk membunuh Komandan Sungai Stix. Yang terpenting, Dewa Pedang sepertinya berhasil. Jika Komandan Sungai Stix masih hidup, dia pasti akan muncul, bertarung dengan Dewa Pedang, atau memerintahkan banyak penjaga untuk membantu. Karena Komandan Sungai Stix belum ditemukan, 10 Master Domain juga tunduk kepada Dewa Pedang. Dapat disimpulkan bahwa Komandan Sungai Stix sedang dalam bahaya. Menarik. Reaksi pertama beberapa dewa adalah segera mengungsi dan melarikan diri kembali ke Istana Akhirat. Meskipun demikian, Komandan Stix mungkin telah terbunuh. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa Komandan Sungai Stix lolos dari yang terluka dan melarikan diri kembali ke Istana Akhirat. Ada juga 20 ribu garnison dan 200 dewa yang kuat. Bisa dikatakan itu adalah tembok besi. Di seluruh kota Yudu, hanya Kuil Yu Ming yang aman. Dengan gagasan ini, 9 Raja Dewa tanpa sadar berbalik dan bergegas keluar dari ruang kerja. Namun, 2 dewa lainnya, yang terlalu setia kepada Komandan Sungai Stix, atau terlalu setia, bahkan bertanya kepada Jitian Sing dan 10 Master Domain dengan lantang. Dewa Pedang, kamu membunuh Komandannya. Tuanku, di mana Komandannya? Apakah kamu terluka? Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu memanggil para penjaga bersama-sama untuk melawan Dewa Pedang? Kedua dewa itu adalah kapten dari pengawal Komandan Stix, yang telah bertanggung jawab atas keselamatan Komandan. Itu hanya reaksi naluriah mereka untuk mengatakan ini. Tetapi 9 dewa yang berbalik untuk melarikan diri dan 10 Master Domain di ruang kerja tercengang mendengar ini. Mereka semua memandang kedua dewa itu dengan rumit ekspresi dan mata. Seseorang berkata, Saudara, kamu hebat sekali. Ekspresi kekaguman. Beberapa orang tidak bisa tertawa atau menangis, dengan ekspresi, apakah kalian berdua benar-benar bodoh atau palsu bodoh. Ada juga orang-orang dengan rasa kasihan dan ketidakberdayaan di mata mereka. Ladang menjadi sunyi untuk beberapa saat. Jitiansing menatap kedua dewa itu, lalu membuat cahaya keemasan yang indah, menutupi seluruh rumah dalam sekejap. Sua. Seribu meter persegi Golden Silt memblokir seluruh rumah, tiba. Tiba, semua penjaga dan dewa yang mencari tanda Komandan Stix membeku. Semuanya menatap perisai emas, menunjukkan kemarahan dan ketidakberdayaan. Karena kamu di sini, tetaplah di sini. Jitiansing berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Lusinan Raja Dewa terbangun seperti mimpi dan tiba-tiba menunjukkan penyesalan. Jelas sekali, Dewa Pedang bermaksud membunuh mereka semua. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka seharusnya tidak berhenti sekarang, mereka seharusnya melarikan diri sembarangan. Sekarang, seluruh rumah ditutup, dan mustahil untuk melarikan diri. Qianlon dan kepala suku Kui bereaksi dan dengan cepat memegang pedang senjata ajaib. Mereka memerintahkan lebih dari sepuluh dewa di pintu dan berkata, apa yang kamu lakukan. Semua yang tidak ingin mati masuk ke sini. Dewa Pedang ada di sini. Jika kamu mengetahui situasi saat ini, kamu akan segera menyerah. Faktanya, orang sudah lama mengira bahwa Komandan Sungai Stix jelas bukan lawan Dewa Pedang, dan Kota Yudu cepat atau lambat akan diduduki. Jadi, hasil ini juga sesuai harapan mereka. Yang paling mereka pedulikan adalah apakah Dewa Pedang dapat memaafkan dan menyelamatkan hidup mereka. Mereka sangat bingung sekarang. Mereka takut Dewa Pedang akan membunuh mereka semua dengan beberapa gerakan. Sekarang tampaknya Dewa Pedang tidak begitu kejam dan kejam. Selama mereka mengaku kalah dan menyerah, mereka akan memiliki kesempatan untuk hidup. Lebih dari selusin Raja Dewa merasa lega dan kembali ke ruang kerja. Hanya dua pengawal komandan dari Sungai Stix sangat malu. Baru saja, tidak ada orang lain yang berbicara. Mereka bertanya kepada Dewa Pedang dan sepuluh master domain dengan kata-kata lurus mereka. Mereka sangat setia kepada komandan Sungai Stix. Jika Anda tidak menyerah, kamu akan dibunuh jika kamu menyerah sepertinya itu terlalu sulit diatur dan tidak punya nyali. Memalukan. Untungnya, semua orang berada dalam kebingungan dan pemikiran yang rumit, dan tidak ada yang peduli dengan situasi mereka. Lebih dari sepuluh Dewa memasuki ruang kerja, membungku dan membungku untuk menunjukkan kepatuhan mereka kepada Jitian Singh. Jitian Singh tidak menyianyiakan waktunya. Dia bahkan tidak repot-repot mengucapkan kata-kata yang terdengar tinggi. Dia langsung memerintahkan, kalian semua berbaris dan bersumpah menyerah satu per satu. Akibatnya, selusin Dewa mengerti dalam sekejap bahwa tidak mengherankan jika sepuluh master domain berkumpul di sini dan terlihat aneh. Ternyata merekalah yang pertama mengaku kalah dan menyerah, dan mereka bersumpah menyerah satu per satu. Menjijikan sekali. Orang-orang ini lebih setia dari biasanya. Tak disangka, komandan Stix baru saja mengalami kecelakaan, mereka langsung menyerah. 4.254 Sepuluh Dewa dan sepuluh master domain dalam penelitian ini berasal dari kekuatan yang berbeda dan tidak selaras satu sama lain. Di masa lalu, semua orang berlomba satu sama lain untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada komandan sungai Stix dan kepada Dewa Dunia Bawah. Oleh karena itu, tidak ada kekurangan intrik di antara mereka. Sekarang, ada yang tidak beres dengan komandan Stix, dan mereka harus menyerah kepada Dewa Pedang. Melihat sepuluh master domain pertama kali menyerah, mereka menunjukkan rasa hormat yang besar di depan Dewa Pedang, dan selusin Raja Dewa Cemburu dan marah. Mereka hanya benci karena mereka tidak menyerah kepada Dewa Pedang pada saat pertama. Jika mereka menunjukkan kecemerlangan mereka, mereka mungkin bisa menjadi pejabat di bawah Dewa Pedang. Terlebih lagi, di hadapan Dewa Pedang, mustahil bagi mereka untuk memainkan trik dan trik apapun. Selanjutnya, beberapa master domain tidak lagi ragu-ragu, semua bergegas mengambil alis lip diok dan dengan cepat membaca sumpah penyerahan. Segera, Tuhan, yang telah mengambil sumpah menyerah, muncul lagi dengan sekujur tubuhnya, dan guntur bergemuruh di langit di atas kota Yudu. Jitiansing menyapu rumah dan kota Yudu dengan akal sehatnya. Dia menemukan bahwa rumahnya berantakan, 500 penjaga dan selusin dewa mencoba menerobos untuk menerobos perisai emas. Orang-orang itu sudah mengetahui ada yang tidak beres dengan komandan sungai Stix. Mereka juga menduga Dewa Pedang ada di ruang kerja, jadi mereka tidak berani mendekatinya. Untuk menghindari mimpi malam yang panjang, Jitiansing memerintahkan kedua kepala suku dan tiga kepala suku yang telah menyerah, kumpulkan semua orang di rumah, dan mereka yang bersedia menyerah harus berkumpul di halaman. Mereka yang tidak mau menyerah harus berkumpul di halaman. Ingin menyerah dan melawannya akan dibunuh. Qianlon, kepala suku Klan Kui dan tiga master domain mengikuti perintah mereka, dan berlari keluar ruang belajar dengan gembira untuk melaksanakan tugas. Secara khusus, mereka terkejut saat mengambil sumpah. Bagaimanapun, begitu mereka menyerah, mereka menerima tugas yang diberikan oleh Dewa Pedang. Ini untuk mempercayai mereka dan memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan kinerja mereka. Tidakkah Anda melihat bahwa para dewa dan penguasa domain yang siap menyerah semuanya merupakan ekspresi rasa iri, cemburu, dan kebencian. Peluang kerja dan kinerja yang begitu bagus, kita harus memanfaatkannya dengan baik, dan kita tidak boleh gagal. Dengan suasana hati seperti itu, tiga master domain dan dua patriark bergegas masuk ke dalam rumah, terbang ke langit malam dan mulai menjalankan misi. Di bawah teriakan dan ancaman, penjelasan dan bujukan mereka, 500 penjaga dan lebih dari selusin Raja Dewa tidak lagi bingung, dan mereka semua terdiam. Kedua leluhur itu mengatakan yang sebenarnya dan mengatakan bahwa penguasa pedang telah membunuh komandan Sungai Styx di sini. Semua perwira dan prajurit di bawah komando Sungai Styx tidak akan mati jika mereka menyerah secara sukarela. Mereka yang melawan dalam situasi putus asa akan dibunuh tanpa ampun. 500 penjaga dan selusin Dewa penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Pada saat ini, tiga master domain keluar dan berkata dengan kata-kata mereka sendiri bahwa komandan Sungai Styx telah mati, kota Yudu ditakdirkan untuk jatuh, dan pulau reinkarnasi harus berada di bawah kendali Dewa Pedang. Satu demi satu, para penjaga dan para Dewa menjadi bingung dan perlahan-lahan mempercayai hasilnya. Di bawah paksaan dari dua patriark dan tiga master domain, sebagian besar penjaga dan Raja Dewa memilih untuk menyerah dan berkumpul di halaman dengan patuh. Namun ada juga sejumlah kecil orang yang keras kepala, masih memiliki mentalitas kebetulan, dalam upaya untuk melarikan diri dari perisai Mas, kembali ke istana akhirat untuk menyelidiki. Kedua patriark dan tiga master domain dengan tegas membunuh orang-orang itu dengan cara yang keras. Hal ini mengejutkan semua orang, sehingga 400 penjaga yang tersisa dan lebih dari selusin Dewa dan Raja tetap tinggal di halaman dengan jujur, dan tidak berani membuat perbedaan lagi. Beberapa saat kemudian, sumpah di ruang belajar pun usai. Untuk menghemat waktu, Jitiansing mengambil kembali slip diok tersebut. Ia langsung memainkan tirai cahaya, memperlihatkan isi sumpah menyerah yang dibacakan oleh beberapa master domain dan belasan Raja Dewa. Orang hanya bisa mengucapkan sumpah menyerah pada saat yang sama, ekspresi dan nadanya berbeda. Gambarnya cukup indah, dan suasananya agak aneh. Untungnya, ini sangat efisien. Setelah seratus bunga dalam waktu singkat, lebih dari selusin orang telah berhasil menyerah dan sumpah surga telah ditetapkan. Kemudian, Jitiansing meninggalkan ruang belajar bersama master domain yang jatuh dan Raja Dewa dan datang ke rumah. Di halaman luas, tanah retak, bangunan di sekitarnya runtuh, dan reruntuhan di mana-mana. Lebih dari 480 penjaga dan 16 Dewa dan Raja berdiri di halaman, menunggu dengan jujur. Meski sudah bersiap, mereka tetap menunjukkan keterkejutan dan ketakutan saat melihat Dewa Pedang muncul. Banyak orang memandang Dewa Pedang dengan rasa ingin tahu, tetapi mereka takut dengan keagungan Dewa Pedang dan tidak berani untuk melihat ke atas. Halamannya sunyi, dan mereka yang sudah berserah diri kepada Tuhan dan Raja Dewa tidak berani berbicara dengan santai. Jitiansing mengeluarkan lebih dari selusin keping Dewa dan memegangnya di telapak tangannya, dibungkus dengan cahaya kemasan, dan mempersembahkannya kepada semua orang. Tidak ada lagi kebetulan, Komandan Stixmu sudah mati. Dia mengatakan ini dengan ekspresi acu tak acu, tapi itu seperti sambaran petir yang mengejutkan semua orang di lapangan. Meskipun hasilnya sudah diharapkan. Namun ketika mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa hanya ada selusin keping Dewa yang ditinggalkan oleh Komandan Sungai Stix, mereka masih ketakutan dan memicu badai. Seperti yang dikatakan Jitiansing, kebetulan terakhir di hati mereka juga hancur dan hilang. Sekarang Komandan Stix sudah mati, apa gunanya perlawanan mereka? Sekalipun ada 50 ribu tentara dan lebih dari 200 Dewa kuat di kota Yudu, apa gunanya? Bukannya kami tidak berjuang keras, kami juga tidak setia. Benar saja, Komandan Stix mati terlalu cepat. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak orang-orang. Hasilnya, lebih dari 400 penjaga dan lebih dari selusin Dewa tidak lagi ragu-ragu dan sujud untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada Jitiansing. Adegan sebelumnya terulang kembali. Jitiansing melambaikan sepotong cahaya putih, mengembun menjadi tirai cahaya besar, tergantung di langit malam, menunjukkan versi sederhana dari sumpah penyerahan. Banyak penjaga dan Dewa telah bersiap untuk mengambil sumpah menyerah tanpa Jitiansing berkata apa-apa lagi. Setelah 100 waktu istirahat, hampir 500 orang membacakan sumpah menyerah, sekujur tubuh mereka bersinar dengan pancaran pantun di kepala mereka. Di langit kota Yudu, kilat dan guntur kembali terjadi. Dengan cara ini, semua penjaga dan Dewa di rumah diambil alih oleh Jitiansing. Selanjutnya, Jitiansing mulai memberi perintah dan mengatur banyak tugas satu per satu. Dia pertama-tama mengirim pesan kepada 5000 tentara yang ditempatkan di luar kota, dan menyuruh mereka segera bersiap berperang dan menunggu perintah untuk menyerang gerbang selatan kota Yudu. Kemudian, dia memerintahkan dua master domain, dengan empat Dewa Kuat, untuk mengambil alih kendali gerbang selatan. Kenam orang kuat ini perlu mengendalikan gerbang selatan dan mencoba menghilangkan area kabut beracun di luar kota. Ketika pasukan aliansi pemberontak tiba di dasar kota, mereka harus membuka gerbang untuk menyambut tentara masuk ke kota. Kemudian, Jitiansing memerintahkan lebih dari 20 Dewa dan enam master domain untuk segera kembali ke Kuil Yuming. Tugas mereka sangat sederhana, yaitu menyusun kebohongan dan menipu para prajurit yang ditempatkan di Istana Akhirat, agar mereka bisa terus bertahan dan tidak mundur. 4.255 Kuil Yuming adalah inti kota Yudu. Ada 200 raja yang kuat dan 20 ribu tentara elit. Saat ini, kota Yudu sedang dalam kekacauan, dan Istana Yuming juga kacau. Jitiansing khawatir beberapa orang kuat raja menyadari bahwa situasinya tidak baik dan melarikan diri bersama para prajurit. Jika ini terjadi, dia tidak akan bisa menangkap semua pasukan yang setia kepada Komandan Styx. Mereka yang ketinggalan internet akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk membersihkannya, yang lebih merepotkan. Jitiansing sudah memikirkan kata-kata yang menipu para perwira dan orang di Istana Yuming. Dikatakan bahwa Dewa Pedang menyelinap ke kota Yudu untuk membunuh Komandan Sungai Styx, dan ditemukan tepat waktu. Dengan bantuan banyak penjaga dan dewa, Komandan Sungai Styx memblokir serangan Dewa Pedang dan melarikan diri dari kota Yudu. Dewa Pedang pergi untuk membunuh Komandan Sungai Styx sendirian. Meskipun ada banyak pendekar pedang di jalan, mereka tidak dapat dilindungi oleh para dewa. Terlebih lagi, Komandan Sungai Styx akan berputar untuk menyingkirkan Dewa Pedang, dan akan segera kembali ke Kuil Yuming. Saat itu, Komandan Sungai Styx akan tetap mempertahankan Kuil Yuming dan terus bertarung melawan Dewa Pedang. Singkat kata, kota Yudu tidak takut untuk direbut. Kuil Yuming adalah hal terpenting dan tidak akan pernah bisa dibuang. Hal inilah yang selalu ditekankan oleh Komandan Sungai Bawah. Para petugas dan orang-orang yang menjaga Istana Yuming mengetahuinya dengan baik. Untuk meningkatkan kredibilitas, Jitiansing juga menemukan perintah Komandan Styx dari Ring Luar Angkasa Komandan Styx. Token yang dibawanya sangat penting. Melihat token tersebut setara dengan kehadiran Komandan Styx. Sepuluh pemilik domain yang muncul di rumah malam ini adalah orang-orang kuat yang dipercaya dan dihargai oleh Komandan Sungai Styx. Para Dewa dan Raja yang menjaga di sini juga merupakan jenderal dan Komandan kuat yang paling terpercaya dan dekat di Sungai Styx. Selama beberapa Master Domain dan Raja Dewa memegang Komando Komandan Sungai Bawah, mereka pasti akan mengambil Ali Istana Yuming dan mengendalikan 20 ribu jenderal dan banyak dewa. Setelah Jitiansing mengeluarkan perintah tersebut, banyak Master Domain dan Raja Dewa memberi hormat satu demi satu, berkata, ya, dan meninggalkan rumah untuk melaksanakan tugas tersebut. Jitiansing tidak menugaskan mereka tugas kepada 400 pengawal yang tersisa dan banyak dewa. Sebaliknya, dia mengumpulkannya ke dunia batin jam primitif yang kacau dan membawanya bersamanya. Bagaimanapun juga, para dewa dan penjaga ini seharusnya melindungi Komandan Sungai Styx untuk melarikan diri dan melawan kejaran Dewa Pedang. Untuk waktu yang singkat, mereka tidak dapat muncul atau kebohongan akan terbongkar. Jitiansing meninggalkan rumah bersama dua leluhur dan melepaskan perisai emas. Ketiganya tetap tidak terlihat, melewati kota Yudhu. Setelah dia mati, mereka menemukan bahwa kota Yudhu sedang dalam kekacauan. Di mana-mana, ada cahaya dan bayangan, dan ada banyak orang kuat yang terbang di langit malam. Sebelumnya, pergerakan besar bumi dan pegunungan mengguncang seluruh kota Yudhu, bumi retak dan bangunan runtuh. Jutaan orang yang tinggal di kota itu ketakutan, dan mereka semua berlarian dan menangis panik. 30 ribu tentara yang menjaga kota Yudhu juga membagi hampir 10 ribu orang untuk berpatroli dan mencari jejak para pembunuh. 20 ribu tentara yang ditempatkan di Kuil Yuming dengan ketat mengikuti perintah Komandan Sungai Styx. Tidak peduli apa yang terjadi di luar, mereka tidak menganggap enteng dan terus berpegang pada pos mereka. Namun, 200 dewa di istana relatif bebas. Separuh dari mereka terbang keluar kuil dan menjelajahi situasi kota Yudhu. Kemudian, Ji Tian Xing memaksa 10 master domain, hampir 500 penjaga, dan raja dewa untuk bersumpah di jalan surga yang menyebabkan penglihatan tentang langit dan bumi. Langit di atas kota Yudhu terus-menerus mengeluarkan guntur langit, ledakan guntur yang memekakkan telinga. Kekuatan surga yang menakutkan meliputi seluruh kota Yudhu, yang membuat semua orang panik. Orang-orang yang berlarian dengan panik, melihat kota Yudhu ditutup, tidak dapat melarikan diri dari kota, dan hanya dapat bersembunyi kembali ke tempat tinggal masing-masing. Penjaga kota dan penjaga patroli juga berperan aktif dalam menenangkan masyarakat yang ketakutan dan memulihkan ketertiban dan ketenangan sesegera mungkin. Ji Tian Xing terbang sejenak di kota, mengamati situasi seluruh kota, dan membuat keputusan. Situasinya tidak buruk, setidaknya, tidak terlalu banyak kekacauan, dan tidak banyak tentara yang melarikan diri dari kota Yudhu. Dari sini terlihat bahwa 50 ribu tentara dan 200 dewa bertekad dan setia kepada Komandan Styx. Karena itu, dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini melarikan diri dari kota Yudhu. Dia harus merencanakan dengan hati-hati dan menangkap semuanya. Jika tidak, para jenderal dan orang-orang ini akan menyebar ke seluruh penjuru pulau Samsara dan membuat masalah di masa depan. Kian Lon dan kepala suku Kui mengikuti Ji Tian Xing. Setelah lama terdiam, mereka akhirnya bertanya. Tuan Dewa Pedang, Anda telah membunuh Komandan Sungai Styx. Tidak ada kepala di kota Yudhu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tuanku, bawahanku berpikir perlu beberapa hari untuk menunggu pemimpin klan Songhe bergabung dengan tentara. Kota Yudhu sudah dalam keadaan panik. Jika terlambat, itu akan berubah. Kita perlu untuk menyerang kota secepat mungkin dan menguasainya. Jika Ji Tian Xing ingin menyerang kota Yudhu, dia hanya dapat menggunakan 5.000 pasukan di luar kota. 5.000 pasukan itu adalah murid keluarga Kian Lon dan Kui. Dengan kata lain, jika Ji Tian Xing melakukan ini, kontribusi terhadap perebutan kota Yudhu akan menjadi milik kedua klan ini, dan mereka akan menjadi pejabat yang paling berjasa. Usulan tersebut tentu saja diajukan oleh kedua bapak leluhur tersebut dengan maksud untuk mendapatkan pujian, namun juga sejalan dengan keadaan sebenarnya. Namun Ji Tian Xing memiliki rencana dan rencana sebelumnya. Dia berkata dengan nada tenang, biarkan Yuan An Yuzu dan yang lainnya mengendalikan gerbang selatan terlebih dahulu, untuk memastikan bahwa gerbang tersebut dapat dibuka kapan saja, dan kabut beracun di luar kota dapat dihilangkan. Hanya dengan cara ini bisakah kita bekerja sama satu sama lain di dalam dan di luar untuk menyambut tentara masuk ke kota. 5.000 murid keluarga Kian Lon dan Kui juga harus bersiap setiap saat untuk mencegah keadaan darurat. Tapi ini untuk berjaga-jaga, masih ada risiko besar. Setelah itu semuanya, tidak mungkin mengendalikan 50.000 tentara dan 200 dewa di kota Yudu dengan 5.000 tentara. Kedua leluhur itu tidak bisa berkata-kata dan memahami bahwa rencana itu tidak akan berhasil, jadi mereka bertanya, karena Tuhan punya rencana untuk waktu yang lama. Tentu saja, bawahan saya mengikuti perintah mereka. Hanya saja saya tidak tahu apa yang akan dilakukan orang dewasa. Ji Tian Xing menunjukkan sedikit senyuman lucu dan berkata, tugas pertama adalah mengendalikan Istana Yu Ming dan menstabilkan 20.000 tentara elit dan 200 dewa, 6. Master Domain dan 22 Raja Dewa yang dikirim oleh kursi ini adalah orang kuat yang paling dipercaya dan dihormati dari komandan Sungai Stiks. Mereka pada dasarnya adalah dewa dan panglima tentara, dan status mereka sangat tinggi. Biarkan mereka menstabilkan situasi di Istana Akhirat terlebih dahulu. Kami akan diam-diam memasuki Istana Akhirat, mengendalikan para prajurit dan dewa secara berkelompok, dan memaksa mereka untuk menyerah dan setia. Ketika kedua leluhur mendengar ini, mereka tahu bahwa metode ini sangat aman dan layak. Metode Merebus katak dalam air hangat ini secara bertahap dapat mengendalikan 20.000 tentara dan 200 dewa di Kuil Yu Ming. Bahkan jika ada kesalahan dalam tengah, atau seseorang melihat sesuatu yang buruk dan ingin melarikan diri, hal itu tidak akan menimbulkan kerugian yang terlalu besar. Jika Anda menguasai Istana Yu Ming, Anda dapat menelan seluruh kota Yudhu dan bahkan seluruh pulau Samsara. 4.256 Rencana kanibalisme dan menelan ikan paus Jitiansing telah dilaksanakan secara bertahap. Dia membawa dua pemimpin klan dan berkeliling kota Yudhu. Jitiansing merasa lega ketika dia mengetahui bahwa para master domain dan raja dewa benar-benar menjalankan tugas mereka dan dengan cepat menenangkan dan menekan kekacauan di kota. Dua atau tiga jam kemudian, sekitar jam baru telah tiba. Meski masyarakat di kota Yudhu masih panik, seluruh kota tetap tenang. Saat ini, Yuanan Yuzu dan yang lainnya telah mengambil alih gerbang selatan dan dengan kuat mengendalikannya di tangan mereka. Jitiansing diam-diam pergi ke gerbang selatan, dan dengan kerjasama Yuanan Yuzu, dia melepaskan kedua leluhur itu ke kota Yudhu. Setelah meninggalkan kota Yudhu, Qianlon dan kepala suku Kui akan kembali menjadi tentara dan memimpin murid klan untuk mendengarkan perintah Jitiansing kapan saja. Jitiansing ditinggalkan sendirian di kota Yudhu untuk melanjutkan serangkaian rencana. Dia pergi ke istana Yu Ming lagi, melewati celah susunan yang langsung retak, dan diam-diam memasuki istana. Di sisi lain, beberapa penguasa domain dan lebih dari 20 dewa dan raja secara bertahap mengambil kendali atas seluruh kuil. Mereka memegang istana tempat Komandan Sungai Stix biasanya tinggal, dan dengan tanda Komandan Sungai Stix, mereka mengendalikan dan memimpin 20 ribu jenderal dan 200 dewa yang kuat. Dengan kerjasama mereka, Jitiansing memasuki istana dengan bebas dan menempati kediaman Komandan Sungai Stix. Dengan cara ini, dia bersembunyi di kuil dan tidak akan ditemukan oleh dewa lain. Matahari terbit dan hari baru tiba. Di pagi hari, beberapa master domain dan lebih dari 20 raja dewa, di bawah komandonya, mengumpulkan hampir 200 raja dewa dan jenderal untuk mendiskusikan bisnis di ruang konferensi. Beberapa master domain memberi tahu para jenderal tentang apa yang terjadi tadi malam dan keberadaan serta rencana Komandan Sungai Stix. Selama periode waktu ketika Komandan Sungai Stix melarikan diri dan menyingkirkan kejaran dewa pedang, mereka akan menyampaikan kehendak Komandan Sungai Stix dan memerintahkan pertahanan kota Yudu. Apapun yang terjadi, kota Yudu tidak boleh berantakan, dan istana Yu Ming harus dijaga ketat dari segala kesalahan. Siapapun yang meninggalkan jabatannya tanpa izin, atau melarikan diri tanpa izin, setelah ditemukan tewas di tempat, dia tidak akan pernah mentolerirnya. Sebagian besar dewa dan jenderal tidak keberatan dengan hal ini. Semua orang rela bersembunyi di kota Yudu, bersembunyi di Kuil Yu Ming, dan menunggu kembalinya Panglima Sungai Stix. Namun, di antara banyak dewa, ada empat leluhur dan tetua klan kuno, yang sangat tidak puas dengan hal ini dan mempertanyakannya. Mereka kurang setia kepada Komandan Stix, lebih kuat, dan memiliki indera penciuman yang lebih baik. Dalam insiden ini, mereka menyadari konspirasi dan bahaya, dan menolak untuk mempercayai para penguasa domain dan lebih dari 20 jenderal dan komandan dewa. Beberapa pemilik domain hanya bisa menjelaskan hal ini di depan umum. Melihat para leluhur dan tetua klan tidak mendengarkan mereka sama sekali, mereka masih dalam sikap tidak percaya. Beberapa master domain meminta mereka untuk tinggal dan berdiskusi secara detail setelah pertemuan. Selanjutnya, beberapa master domain dan jenderal serta komandan terkuat membuat sedikit penyesuaian terhadap penempatan militer di Istana Yu Ming. Di akhir pertemuan, banyak dewa dan raja yang berangkat untuk menjalankan tugasnya. Hanya para leluhur dan tetua dari empat klan kuno yang tinggal di aula diskusi, menunggu beberapa master domain memberikan penjelasan yang masuk akal. Mereka bersikeras bahwa jika pemilik domain tidak memberikan bukti yang cukup, mereka tidak akan yakin dan menolak untuk mematuhi perintah. Cara terbaik adalah menemukan cara untuk menghubungi komandan sungai Styx, biarkan mereka berbicara dengannya. Beberapa master domain menganggup dan setuju, mengatakan bahwa semua persyaratan ini dapat dipenuhi. Oleh karena itu, kepala dan tetua dari empat klan kuno tetap berada di aula diskusi, menunggu hasilnya. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada mereka. Lebih dari selusin jenderal dan komandan diam-diam meninggalkan ruang konferensi dan meluncurkan barisan pertahanan seluruh kuil. Tiga formasi utama diaktifkan pada saat bersamaan. Array luar memiliki efek perisai dan menghalangi semua eksplorasi keilahian. Susunan besar di tengah kuat dalam pertahanan, dan susunan di lapisan paling dalam adalah susunan segel yang menghalangi semua istana suci. Dengan cara ini, orang-orang di luar tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di dalam istana. Bahkan jika kepala dan tetua dari empat klan kuno dibunuh oleh semuanya, mereka tidak akan mengganggu orang lain. Sadar akan situasi buruk ini, orang kuat dari empat klan kuno penuh kewaspadaan dan segera melompat. Mereka mengorbankan pedang dan pedang mereka, memandangi beberapa master domain dan banyak raja dewa dengan wajah waspada, dan bertanya dengan suara keras, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin membunuh orang? Petik 2. Aku melihatmu sedikit aneh untuk waktu yang lama. Sekarang tampaknya kamu benar-benar mempunyai masalah. Para leluhur dan tetua dari empat klan waspada, mereka sudah lama berjaga dan akan saling menghunus pedang. Tetapi para master domain itu tidak panik sama sekali, dan berkata sambil tersenyum, apa yang terburu-buru? Apakah kamu tidak ingin melihat komandan sungai Styx? Aku akan membiarkanmu melihatnya sebentar lagi. Para leluhur dan tetua dari empat klan tertegun dan tanpa sadar melihat ke pintu tersembunyi di sudut aula. Pada saat ini, Ji Tian Xing, mengenakan jubah putih dan bermartabat, keluar dari pintu gelap di sudut. Begitu dia muncul, kepala dan para tetua dari empat klan segera memfokuskan pandangan mereka padanya, yang membuat mereka tampak konyol. Ada keheningan di aula, dan pemandangan itu dulunya memalukan. Si bodoh juga tahu bahwa pemuda berkulit putih itu bukanlah komandan Styx. Namun keempat sesepuh dan sesepuh semuanya merasa bahwa pemuda berjubah putih itu sangat familiar dengan penampilannya dan sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Setelah kesurupan, mereka akhirnya teringat. Pemuda tampan, bermartabat dan misterius berjubah putih seharusnya menjadi dewa pedang legendaris. Pria yang terkenal dan berkuasa di dunia. Jenius unik yang mengaku menyatukan dunia ilahi dan melawan lima dewa. Pada saat ini, kaki keempat leluhur dan tetua akan menjadi lembut, dan wajah mereka penuh ketakutan. Ketenangan beberapa tetua sedikit buruk, dan mereka tidak bisa tidak berseru, dewa pedang. Dia adalah dewa pedang. Teriakan para tetua ini sama sekali tidak diperlukan. Orang-orang di lapangan tidak bodoh. Siapa yang tidak tahu itu adalah dewa pedang. Tapi seruan mereka membuat suasana semakin berat dan menyedihkan. Ketika keempat leluhur dan tetua melihat Jitian berjalan menuju tahta pertama, mereka semua tanpa sadar mundur. Meskipun mereka tahu bahwa seluruh kuil telah disegel oleh barisan besar, sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak dapat melarikan diri dari kuil. Namun Naluri mendorong mereka untuk menjauh dari Jitian Sing untuk mendapatkan sedikit rasa aman. Jitian Sing duduk di singgah sana pertama dan memandang keempat leluhur dan banyak tetua dengan acuh-ta'acuh. Sejak kursi ini muncul di sini, Anda pasti sudah menebak apa yang terjadi. Kalau tak mau mati, kalau bijak, pasrah, dan setia. Dua kata sederhana seperti itu mengejutkan seluruh penonton dan membuat para leluhur dan tetua dari empat klan terdiam, dan kemarahan serta semangat membunuh mereka semuanya hilang. 4.257 Para leluhur dan tetua dari empat klan tidak bodoh. Mereka segera melihat jalannya dan menebak kebenarannya. Sejak komandan Sungai Styx menghilang, Dewa Pedang muncul di kuil ini. Para master domain dan banyak raja dewa tampaknya sangat menghormati Dewa Pedang, dengan tampilan yang menyanjung. Bisa dibayangkan bahwa Dewa Pedang memang menyelinap ke kota Yudu untuk membunuh komandan Sungai Styx. Tapi hasilnya tidak seperti yang dikatakan para master domain bahwa komandan Sungai Styx terluka dan melarikan diri, tetapi telah dibunuh oleh Dewa Pedang. Saat ini, situasinya sudah jelas. Beberapa master domain dan banyak raja dewa di aula telah lama berlindung pada Dewa Pedang, bertindak sebagai bagian dalam Dewa Pedang, dan mengendalikan Istana Akhirat. Selanjutnya, pihak lain pasti akan mencoba menguasai seluruh kuil yuming, dan kemudian menguasai kota Yudu. Di hadapan Dewa Pedang yang misterius dan kuat, para leluhur dan tetua dari empat klan tidak tega untuk melawan. Belum lagi ada beberapa master domain dan banyak raja dewa selain Dewa Pedang. Biarpun Dewa Pedang sendirian, mereka tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Biarpun mereka menambahkan hingga 12 dewa, mereka tidak yakin bisa memenangkan Dewa Pedang sendirian. Inilah kekuatan jerai yang paling ampuh. Keempat leluhur dan tetua terdiam, menimbang dan berpikir dalam hati, dan menolak untuk berbicara. Meskipun mereka semua mengantisipasi akhir, mereka juga tahu bahwa hari ini tidak dapat ditolak. Tapi setiap orang punya harga diri dan tulang punggung. Karena masalah ini, mereka tidak ingin terlalu lemah untuk diejek orang lain. Namun Jitian Singh tidak punya waktu untuk dihabiskan bersama mereka. Dia secara langsung melepaskan kekuatan ilahi yang kejam dan menyapu orang-orang. Beri kamu 10 waktu istirahat. Jika kamu tidak menyerah, kamu akan dibunuh. Keempat pemimpin dan tetua keluarga ketakutan dan langsung menunjukkan ketakutan di mata mereka. Mereka saling memandang dengan tergesa-gesa dan melakukan kontak mata. Tetapi orang-orang sangat putus asa, tidak berdaya, tidak ada yang bisa memikirkan cara, tidak bisa memberikan ide apapun, dan tidak bisa mengubah status quo. Seiring berjalannya waktu, masyarakat berada di bawah tekanan yang besar dan berada di bawah ancaman penderitaan dan kematian. 10 waktu istirahat akan tiba. Akhirnya, seorang patriark tidak dapat menahan tekanan dan membungkuk kepada Jitian Singh. Tolong tenangkan amarahmu. Alasan mengapa kami setia kepada Komandan Sungai Stix dan Kaisar Dunia Bawah juga dipaksa oleh situasi. Karena Komandan Sungai Stix telah disergap, Dewa Pedang mengendalikan kota Yudhu, dan bahkan seluruh pulau Samsara, yang tidak bisa dihindari dan populer. Kami orang Tian Xin bersedia setia kepada Dewa Pedang dan berkontribusi pada tujuan besar menyatukan seluruh pulau Samsara. Kepala Klan Tian Xin pertama-tama menjelaskan dirinya sendiri dan menjernihkan hubungan antara Klan Tian Xin dan Komandan Sungai Stix. Kemudian dia memberi penghormatan kepada Dewa Pedang dan menyanjungnya. Tidak ada yang tahu persis apa suasana hati dan pikirannya. Tapi ini prosesnya harus ada, meskipun penyerahannya, setidaknya terlihat layak. Setelah patriark Tian Xin selesai, tiga patriark lainnya melihat bahwa dialah yang pertama menyerah, jadi mereka tidak keberatan dan menyatakan kesetiaan mereka kepada Jitian Singh. Keempat tetua bersedia menyerah dan setia, masalah telah diselesaikan. Jitian Singh melambaikan Slip Giyok dan terbang keempat leluhur untuk mengambil sumpah menyerah satu persatu. Dia tahu bahwa keempat leluhur sangat setia kepada Komandan Sungai Stix. Oleh karena itu, dia terlalu malas untuk mengeksplorasi ketulusan keempat leluhur untuk menyerah, apalagi mempercayakan mereka dengan tanggung jawab yang berat dan rasa hormat. Paksa saja mereka untuk mengambil sumpah menyerah, dan jangan membuat masalah di kemudian hari. Namun, keempat leluhur tidak mengetahui ide Jitian Singh. Mereka juga berpikir bahwa karena mereka telah menyerah, mereka harus menunjukkan diri mereka di depan Dewa Pedang. Oleh karena itu, mereka berebut-merebut Slip Giyok tersebut dan berinisiatif mengucapkan sumpah menyerah. Dalam adegan ini, beberapa master domain dan banyak raja dewa di lapangan telah melihatnya dan menebak pemikiran keempat leluhur. Mereka tidak bisa menahan tawa pada diri mereka sendiri. Tak lama kemudian, keempat leluhur itu mengambil sumpah menyerah secara bergantian. Pada saat ini, seluruh tubuh mereka menyala, seberkas sajak muncul di atas kepala mereka, dan guntur serta kilat muncul di langit kota Yudhu. Merasakan kekuatan surga yang misterius dan tak terduga, keempat leluhur itu terdiam dan ketakutan. Sekarang, bahkan dengan sepuluh keberanian mereka, mereka tidak berani melanggar perintah Dewa Pedang. Tapi itu bukanlah akhir. Jitian Singh mengucapkan sumpah menyerah sederhana dan menyerahkannya kepada delapan tetua untuk dibacakan di depan umum. Meskipun keempat leluhur dapat mewakili klan mereka, Jitian Singh tidak takut dengan tipuan mereka. Namun, delapan tetua tidak mengucapkan sumpah surga. Jika mereka dengan sengaja atau tidak sengaja membocorkan informasi apapun yang merugikan kepentingan Jitian Singh, hal itu tidak dapat dimaafkan. Untuk menghindari hal ini terjadi, lebih baik buat mereka bersumpah. Delapan tetua tidak menyangka Dewa Pedang akan menatap mereka, dan mereka hanya bisa bersumpah menyerah dengan patuh. Tidak mungkin, para leluhur mereka sudah menyerah, setia, mereka tidak bisa melawan. Belum lagi perlawanan mereka, akan menyulitkan Sang Patriark untuk menghadapinya. Jika Dewa Pedang marah, dia dapat dengan mudah membunuh mereka. Untuk perlindungan diri, setialah. Bagaimanapun, banyak Dewa di Allah telah mengambil sumpah menyerah, yang tidak memalukan. Dengan cara ini, setengah jam kemudian, kedelapan tetua kembali. Di langit kota Yudu, kembali terjadi guntur tumpul. Puluhan ribu garnison dan jutaan warga sipil di kota itu terpesona oleh kekuatan surga dan gemuruh guntur. Orang-orang ketakutan dan diam-diam mendiskusikan mengapa penampakan langit dan bumi seperti itu muncul lagi. Dikatakan bahwa Dewa Pedang datang untuk membunuh komandan sungai Styx tadi malam. Mengapa itu muncul lagi hari ini? Apakah Dewa Pedang masih ada di kota Yudu? Masih bertarung dengan komandan Styx? Tidak mungkin. Jika demikian, kota Yudu tidak akan begitu damai. Itu akan hancur oleh gempa susulan dari pertarungan dua orang kuat. Akibatnya, sebagian orang berspekulasi bahwa Dewa Pedang adalah hewan peliharaan dewa dan perwujudan keadilan, mewakili jalan surga dan menjaga ketertiban dunia ilahi. Ini harusnya tirani komandan sungai Styx dan Dewa Dunia Bawah, yang membuat marah surga dan menjatuhkan hukuman petir seperti itu. Masyarakat awam mempunyai banyak pendapat, dan ada berbagai macam pernyataan yang aneh dan aneh. Untungnya, ada banyak orang dan tentara kuat yang menjaga kota. Kota tetap bisa tenang tanpa menimbulkan kekacauan. Tidak lama kemudian, keempat leluhur dan tetua klan, seperti biasa, meninggalkan aula pertemuan. Tiga barisan candi juga ditutup dan semuanya kembali normal. Beberapa penjaga dan tentara di luar tidak berani berdiskusi dan bertanya dengan santai, meskipun mereka ragu. Bahkan jika beberapa jenderal bertanya kepada keempat leluhur apa yang telah terjadi sebelumnya. Kempat patriark dan delapan tetua juga mengatakan bahwa mereka harus menjaga rahasia untuk memulai barisan pertahanan. Pernyataan ini cukup masuk akal untuk menipu semua penjaga dan prajurit. Kempat sesepuh dan sesepuh kembali ke pos masing-masing dan terus menjalankan tugasnya seperti semula tanpa ada kecuali. Di malam hari, lebih dari selusin dewa yang kuat diperintahkan untuk bergegas ke ruang konferensi untuk menerima tugas tertentu. Jelas sekali, Ji Tian Xing mulai menggerogoti 200 dewa di Istana Yu Ming. 4.258 Kelompok pertama yang terdiri dari 4 leluhur dan 8 tetua yang terkikis tidak menunjukkan kelainan apapun. Tentu saja, ada 20.000 tentara dan banyak dewa dan raja di Istana Yu Ming. Tentu saja, mereka tidak dapat menyadari bahwa dewa pedang ada di sini. Oleh karena itu, kelompok kedua yang terdiri dari 18 raja dewa menerima perintah rahasia dari beberapa master domain dan mengetahui bahwa mereka memiliki tugas rahasia yang diberikan kepada mereka, sehingga mereka memasuki ruang konferensi tanpa persiapan. Apa yang terjadi selanjutnya serupa dengan apa yang terjadi sebelumnya. Array rangkap tiga ilahi diluncurkan lagi, menyelimuti seluruh kuil dan mengisolasi eksplorasi kesadaran ilahi dari dunia luar. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di kuil. Hanya beberapa master domain dan selusin dewa yang tinggal di aula untuk menyaksikan keseluruhan proses. Setelah sekitar setengah jam, barisan pertahanan kuil dicabut. Ada enam belas dewa kuat meninggalkan aula satu demi satu, terlihat tenang dan kembali ke pos mereka, sepertinya tidak ada yang abnormal. Para perwira dan orang-orang di luar Istana tidak tahu apa yang telah mereka alami atau mengapa mereka mengalaminya. Ketika mereka masuk, hanya ada enam belas dari delapan belas. Bahkan jika beberapa general yang akrab dan dewa yang kuat bertanya kepada enam belas orang, mereka tidak mendapatkan jawaban apapun. Mereka semua menolak untuk mengungkapkan informasi apapun atas dasar kerahasiaan. Dengan cara ini, kelompok Raja Dewa Kedua terpaksa menyerah dan berjanji setia kepada Jitiansing. Dua tulang keras, yang lebih memilih mati daripada menyerah, binasa sesuai keinginan mereka dan pergi bersama komandan Sungai Stix. Seiring berjalannya waktu, dalam dua hari berikutnya, master domain memanggil 170 dewa yang tersisa dalam sepuluh kali. Setiap kali raja para dewa yang kuat dipanggil untuk memasuki Istana, tiga formasi utama akan dimulai. Sebagian besar dari sepuluh raja yang berkuasa dapat pergi dengan selamat, hanya sedikit dari mereka yang menghilang secara misterius dan tidak pernah muncul lagi. Seluruh tubuh dan mundurnya para dewa, atau seperti biasa, apa yang harus dilakukan, tidak ada yang istimewa dan tidak biasa. Namun, mereka bungkam tentang isi spesifik dari misi rahasia. Setelah hal yang sama terjadi beberapa kali berturut-turut, para prajurit yang ditempatkan di Istana Yu Ming menyadari bahwa suasananya aneh, dan situasinya sepertinya ada yang salah. Namun, 20 ribu petugas dan prajurit tersebut ragu dan berdiskusi secara pribadi, namun mereka tidak dapat menjelaskan alasannya. Mereka mengumpulkan keberanian dan mencoba yang terbaik untuk mengalahkan banyak dewa yang kuat dan tidak bisa mendapatkan jawaban yang positif. Akibatnya, 20 ribu petugas dan prajurit kembali khawatir. Melihat hal ini, Istana Yu Ming mulai bergejolak, dan 20 ribu tentara mungkin akan memberontak dan membelot. Pada saat ini, orang-orang kuat yang dipimpin oleh beberapa penguasa domain mengeluarkan dekret kekaisaran atas nama Komandan Sungai Stix, dan mengumpulkan 20 ribu perwira dan orang untuk mengumumkan sebuah peristiwa penting. Untuk memastikan bahwa informasi rahasia ini tidak bocor, Anda perlu memulai susunan pertahanan Istana Dewa Bawah. Selain itu, 20 ribu tentara akan meninggalkan pos jaga untuk sementara dan berkumpul di alun-alun. Kedengarannya seperti urutan yang aneh, dan ini tepat pada waktunya. Setidaknya 20 ribu tentara tahu bahwa keraguan mereka akan segera teratasi. Maka para perwira dan prajurit meninggalkan pos mereka dan diperintahkan untuk berkumpul di alun-alun di tengah Istana. Alun-alun dengan radius ribuan kaki cukup untuk menampung 20 ribu tentara. Mereka mengatur formasi mereka di alun-alun menurut kekuatan dan formasi yang berbeda. Hampir 100 dewa kuat mengelilingi alun-alun, menunggu dengan sabar. Selain itu, ada puluhan dewa kuat yang membuka barisan pertahanan Istana Akhirat. Sua, sua. Tak lama kemudian, ada cahaya besar di segala arah. Segera, semua susunan besar 30 li dibuka dan menyegel seluruh Istana Hantu dengan topeng warna darah setengah lingkaran. Perisai cahaya berdarah memotong eksplorasi indera ilahi, dan segala sesuatu yang terjadi di kuil tidak dapat dideteksi oleh dunia luar. 20 ribu tentara di alun-alun melihat postur ini, langsung bingung dan khawatir, dan banyak orang mendapat firasat buruk. Untungnya, beberapa master domain, dengan banyak jenderal dan komandan, muncul di langit di atas alun-alun tepat waktu, menarik perhatian semua orang. Para master domain, jenderal dan komandan dewa ini adalah yang terkuat, tertinggi, dan terkuat di bawah komando Sungai Stix. Dengan kata lain, mereka juga penguasa inti dari puluhan ribu tentara dan kota Yudu. Sekarang setelah mereka muncul, 20 ribu perwira dan prajurit memiliki kesabaran untuk melihat apa yang akan mereka umumkan dan apa yang akan mereka jelaskan. Namun, sesuatu yang mengejutkan 20 ribu tentara terjadi. Para master domain itu memandang 20 ribu tentara sambil tersenyum, dan seseorang mengumumkan berita secara langsung. Dua hari yang lalu, dewa pedang yang terkenal benar-benar menyelinap ke kota Yudu untuk membunuh komandan Sungai Stix. Komandan Sungai Stix sudah menduga hari ini, jadi dia tidak berada di istana dunia bawah. Laki-laki bersembunyi di sebuah rumah di kota selatan, bersembunyi, dia awalnya ingin melarikan diri dari kota Yudu dan meninggalkan semua prajurit ketika dewa pedang menyerang Kuil Yu Ming. Namun, sayang sekali dewa pedang yang bijaksana masih menemukannya dan membunuhnya. Dia dengan mudah dengan guntur. Tiba-tiba mendengar berita mengejutkan ini, 20 ribu tentara di tempat itu tercengang, dan mereka semua ketakutan. Maka bumi berguncang gejolak, sehingga semua orang kaget, otak kosong. Setelah sekian lama, 20 ribu perwira dan prajurit kembali sadar, dan segera terjadi kebingungan dengan seruan dan teriakan. Mereka menyadari bahwa sebenarnya, dalam dua hari terakhir, banyak master domain dan dewa kuat telah bertindak. Awalnya, aku mendengar bahwa komandan sungai Stix sedang melarikan diri dari dewa pedang. Itu semua palsu. Ada juga beberapa perwira dan prajurit yang sama sekali tidak percaya dengan berita sensasional tersebut. Mereka bersikeras bahwa komandan Stix tidak akan mudah dibunuh. Namun di sekitar alun-alun, lebih dari seratus raja dewa yang kuat semuanya tetap diam dan acuh-ta'acuh. Jelas mereka sudah mengetahui berita itu sejak lama dan sudah menerima hasilnya. Pada saat ini, Panglima tentara terlarang berdiri dan berkata kepada semua perwira dan prajurit, Anda tidak perlu ragu bahwa komandan sungai Stix memang telah jatuh. Dewa pedang belum meninggalkan kota Yudu dan selalu berada di Istana Yuming. Dalam dua hari ini, penguasa pedang memanggil semua dewa yang kuat secara berkelompok dan memberi tahu kami hasilnya. Namun, kami semua dipengaruhi oleh keadilan dan martabat dewa pedang. Kami semua menyerahkan rahasianya dan bersumpah setia kepada dewa pedang. Bahkan jika ada beberapa orang yang keras kepala, mereka telah dihukum oleh surga dan mereka pergi. Mengapa wakil komandan petir selalu bertanya mengapa dia menginjak langit? Sejujurnya, itulah penglihatan langit dan bumi yang disebabkan oleh sumpah surga kita. Akhirnya, seorang master domain yang sangat dihormati berkata kepada para perwira dan prajuritnya, situasi umum tidak dapat diubah dan takdir tidak dapat diganggu-gugat. Dewa pedang dewa adalah inkarnasi keadilan, utusan surga, yang datang untuk menyelamatkan pulau samsara. Sekarang Anda hanya punya dua pilihan. Anda bisa menyerah dan bertobat dengan tulus, atau Anda akan dihukum oleh surga dan mati. 4259 Sebelum Jitiansing memaksa semua penguasa domain dan dewa untuk menyerah, dia juga mengucapkan kata-kata yang sama, yang tampak sangat kuat, mendominasi, dan bermartabat. Saat ini, master domain tua berambut abu-abu mengucapkan kata-kata ini. Meskipun dia sedikit rubah, dia juga merasa lebih nyaman dan bangga pada dirinya sendiri. Di bawah penindasan ladang gas yang kuat, 20 ribu jenderal dan prajurit menjadi gempar, dan mereka semua ketakutan dan bingung. Lebih dari 100 dewa kuat di sekitar mereka adalah atasan langsung mereka, termasuk pemimpin klan, komandan, dan jenderal. Bahkan para pemimpin mereka telah bersumpah untuk menyerah kepada Dewa Pedang. Apakah mereka masih memenuhi syarat untuk menolak? Tentu saja tidak ada ketegangan pada akhirnya. Banyak perwira dan prajurit yang siap menyerah. Pertama, kekuatan mereka sangat rendah sehingga mereka tidak dapat melawan saat itu juga, jika tidak mereka akan mati. Tanpa tangan Dewa Pedang, dengan lebih dari 100 dewa kuat di lapangan, kita bisa membunuh 20 ribu tentara. Kedua, semua pemimpin mereka menyerah dan setia kepada Dewa Pedang. Mereka tidak akan pernah bisa mengkhianati kekuatan mereka sendiri. Semua Dewa dan Raja tidak merasa malu. Mereka, antek-antek kecil di kerajaan Tuhan, tentu saja tidak peduli dengan wajah. Jadi, setelah masa kebingungan dan keributan, 20 ribu perwira dan prajurit mencapai konsensus untuk menyerah dan menyerah. Saat ini, Ji Tian Sing akhirnya muncul. Dia berjalan keluar dari kuil, empat langkah sejauh seribu kaki, sampai ke alun-alun, menghadap ke semua orang. Meskipun dia tidak berbicara, dia tidak melepaskan tekanan yang kuat. Tetapi seluruh tubuhnya dengan atmosfer penindasan langit dan bumi, dominasi suci yang tak tertandingi, tiba-tiba membuat seluruh lapangan menjadi tenang. Dipimpin oleh para master domain tersebut, 190 dewa yang kuat semuanya membungkuk kepada Ji Tian Sing secara bersamaan. 20 ribu tentara tercengang dengan momentum Ji Tian Sing. Mereka semua menunjukkan rasa kagum dan takut serta tidak berani berbicara. Beberapa master domain melihat adegan ini, dengan cepat memarahi para petugas dan orang-orang itu. Apa kalian semua bodoh? Tidakkah kalian memberi hormat saat melihat dewa pedang datang? Dan membungku untuk memberi hormat. Namun, ada terlalu banyak 20 ribu orang dan tidak ada pemahaman diam-diam di antara mereka. Adegan itu sangat kacau dan berisik. Dalam adegan jelek ini, beberapa master domain dan banyak dewa dan jenderal tersipu malu. Ini adalah para perwira dan orang-orang elit di bawah komandonya, mereka berperilaku sangat buruk, dan mereka juga dipermalukan. Untungnya, Ji Tian Xing tidak keberatan. Dia dengan tenang melambaikan cahaya putih dan mengembun menjadi tirai cahaya putih besar di langit. Sejumlah besar kata emas muncul di layar cahaya putih, menunjukkan versi sederhana dari sumpah penyerahan lebih dari 300 kata. Ji Tian Xing tidak perlu menjelaskan apapun. Semua orang tahu bahwa 20 ribu prajurit harus mengucapkan sumpah surga ini agar dianggap menyerah dan setia. Adegan familiar muncul kembali. 20 ribu perwira dan prajurit diperiksa dengan cermat dengan sumpah surga di layar cahaya. Semakin mereka melihat, semakin pucat wajah mereka, semakin mereka terlihat ketakutan. Isi sumpahnya yang begitu kasar dan rumit hingga membuat orang mati rasa. Banyak jenderal dan tentara telah mendengar bahwa ketika Dewa Pedang menguasai negeri yang luas, dia membuat sumpah surga yang mengerikan, yang sangat mengerikan. Masyarakat mengira, memaksa musuh bersumpah menyerah tidak lebih dari ancaman nyawa sendiri. Apa yang mengerikan? Namun kini masyarakat telah melihat sendiri isi sumpah tersebut, dan kemudian mereka mengetahui bahwa yang mengerikan bukanlah akibat dari pelanggaran sumpah tersebut. Namun sumpah surga ini sangat rincin, dengan mempertimbangkan segala kemungkinan orang yang bersumpah dapat merusak kepentingan Dewa Pedang dan mengancam keselamatan Dewa Pedang. Dengan kata lain, selama sumpah surga ditegakkan, meskipun para perwira dan prajurit tidak benar atau salah dan mendiskusikan Dewa Pedang secara rahasia. Bahkan jika Anda tidak menghormati dan membenci Dewa Pedang, secara langsung atau tidak langsung merusak kepentingan Dewa Pedang, dan memperlakukan perintah Dewa Pedang secara negatif, Anda akan dihukum oleh surga. Siapapun yang telah mengucapkan sumpah surga harus setia kepada Dewa Pedang dengan sepenuh hati, atau Dewa Pedang itu akan dihancurkan. 20 ribu tentara tiba-tiba mengerti bahwa tidak mengherankan jika 190 dewa dan pemimpin mereka begitu patuh dan kagum pada Dewa Pedang. Ternyata semua itu akibat dari sumpah surga. Setelah hening sejenak di alun-alun, beberapa prajurit dengan kualitas psikologis yang kuat mulai mengucapkan sumpah menyerah. Prajurit lain kembali sadar karena takut mereka akan menunjukkan terlalu banyak raguan dan perlawanan, dan kemudian dibunuh sebagai contoh di tempat. Oleh karena itu, mereka juga tidak lagi ragu-ragu, buru-buru membacakan sumpah. Alun-alun segera menjadi ramai, riuh dan riuh. Urutan pengambilan sumpah 20 ribu tentara adalah yang pertama dan kemudian, dan suaranya keras atau kecil. Sulit untuk mengatakan siapa yang mengambil sumpah dan siapa yang melakukan kesalahan hanya dengan mendengarkan suaranya. Namun satu hal yang sangat jelas, Anda dapat dengan jelas mengidentifikasi siapa yang mengambil sumpah surga. Yaitu ketika sumpah surgawi dibacakan di tengah-tengah, maka seluruh tubuh orang yang membaca sumpah itu akan bersinar dan pantun akan muncul di atas kepalanya. Ini adalah tanda yang paling jelas. Tanpa pengawasan dan pemeriksaan Jitian Singh, 190 dewa yang berkuasa secara sadar memenuhi tugas pengawasan mereka. Meski 99 persen perwira dan prajuritnya jujur, namun masih ada belasan di antara mereka yang curang dan curang, berpura-pura membaca sumpah, dan justru berbicara omong kosong. Beberapa senwang yang kuat menemukan lebih dari 10 orang dan membunuh mereka di tempat tanpa mengucapkan sepatah katapun. Metodenya lebih kejam dari Jitian Singh. Hal ini sungguh mengagetkan seluruh perwira dan prajurit, sehingga semua orang panik, tidak ada yang berani mempermainkannya. Bahkan mereka yang berbicara pelan pun takut untuk mempercepat pidatonya dan menyelesaikan sumpah menyerah secepatnya. Meski begitu, butuh waktu seperempat jam bagi 20 ribu tentara untuk mengucapkan sumpah menyerah. Semua orang ditutupi oleh cahaya ilahi, dan jejak samar daoyun muncul di atas kepalanya. Di langit kota Yudhu, kembali terjadi petir yang bersinar dan menderu. Kota Yudhu, yang hampir dibanjiri oleh Guntur, kembali panik, dan jutaan orang menjadi gugup dan berbicara dengan tenang. 30 ribu tentara yang ditempatkan di kota tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Mereka juga sangat bingung dan khawatir. Mereka memanggil dan melapor kepada para dewa dan jenderal satu demi satu. Para penjaga kota tidak dapat membayangkan bahwa jenderal mereka telah lama setia kepada dewa pedang. Oleh karena itu, mudah untuk menebak jawaban yang diterima 30 ribu tentara tersebut. Tentu saja, biarkan mereka tenang dan jangan panik. Penjaga kota masih skeptis, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan selain tetap pada pos mereka. Setelah beberapa saat, 20 ribu tentara di istana Yu Ming menyerah, dan seluruh istana Yu Ming sepenuhnya diduduki dan jatuh ke dalam kendali Jitian Sing. Ia juga muncul secara terbuka dan terbuka, tidak lagi bersembunyi. Sejauh ini, sebagian besar proyek telah selesai. Ambil saja 30 ribu tentara lagi untuk mempertahankan kota, dan semuanya berakhir. 4.260. Jitian Sing tidak hanya menguasai Kuil Yu Ming, tetapi juga menerima 20 ribu tentara. 18 master domain dan patriark serta tetua dari 4 klan kuno, serta komandan tentara terlarang dan gubernur pasukan penjaga kota, semuanya berada di bawah komandonya. Dengan cara ini, andalan komandan Sungai Stix dikalahkan olehnya. Kami telah menerima pesan dari Kuil Bango Surgawi. Ternyata 7.500 tentara yang dipimpin oleh kepala keluarga Song He akhirnya tiba di luar kota Yudhu sesuai jadwal dan bergabung dengan keluarga Qian Lon dan Kui. Karena kelima klan di bawah aliansi pemberontak telah tiba, Jitian Sing tidak menunda lagi dan siap menduduki kota Yudhu sepenuhnya. Dia pertama kali mengirim 6 master domain dan 30 dewa kuat untuk mengambil alih gerbang timur, barat, dan utara kota Yudhu. Dalam satu jam, 36 orang kuat menyelesaikan tugas mereka satu demi satu. Dengan cara ini, 4 gerbang kota Yudhu berada di bawah kendali Jitian Sing. Dia juga mengirim pesan kepada 5 leluhur, termasuk Song He, Qian Lon, dan Kui, dan memerintahkan mereka untuk memasuki gerbang selatan dan gerbang timur masing-masing. Bagaimanapun, orang-orang mereka lah yang menjaga gerbang kota. Anak-anak dari 5 marga bisa masuk. Setelah memasuki kota Yudhu, tujuan mereka hanya satu, yaitu mengendalikan penjaga di dekat kedua gerbang itu secepatnya. Setelah menerima perintah tersebut, kelima leluhur segera mulai bersiap. Jitian Sing juga mengirim komandan tentara kekaisaran dan seorang jenderal dewa untuk memimpin selusin dewa dan hampir 10 ribu tentara masing-masing ke gerbang utara dan gerbang barat. Tugas mereka adalah mengendalikan penjaga kota di dekat dua gerbang. Selain itu, Jitian Sing juga meminta penjaga kota untuk memimpin tim yang memimpin lebih dari 3 ribu tentara dan prajurit untuk mengoperasikan barisan pertahanan kota. Jitian Sing hanya memiliki satu persyaratan untuk semua pasukan, yaitu mengendalikan 30 ribu tentara yang menjaga kota. Tidak boleh ada ikan yang lolos dari jaring. Raja para dewa dan tentara dari segala penjuru menerima perintah satu demi satu dan mulai bertindak segera. Selanjutnya, kota Yudu yang tampak sepi terjadi pemandangan yang aneh. Di gerbang selatan dan gerbang timur, pasukan besar sekutu pemberontak di bawah dewa pedang membunuh kedua gerbang tersebut. Para prajurit yang menjaga gerbang kota tidak hanya berhenti dan mencegat, tetapi juga dengan cepat membuka gerbang untuk menyambut kedua pasukan tersebut ke dalam kota. Adegan ini membuat dua tentara penjaga kota di dekat gerbang kota terlihat konyol. Terutama para prajurit yang ditempatkan di tembok kota dan berpatroli di langit tercengang dan hampir jatuh ke tanah. Namun, pemandangan yang lebih absurd muncul. Setelah dua pasukan aliansi pemberontak memasuki kota, mereka bahkan bergandengan tangan untuk menangkap penjaga kota di dekat gerbang. Penjaga kota itu tidak dapat bereaksi sama sekali, mereka juga tidak dapat menerima kenyataan ini. Aku tidak percaya pada saudara-saudaraku dan saudara-saudaraku sendiri. Ada apa dengan dunia? Bukankah itu konyol? Hasilnya tidak diragukan lagi, mereka yang berada dalam keadaan kacau balau penjaga kota tertangkap, dengan patuh menyerah. Lucunya lagi, orang kuat yang menjaga gerbang kota tidak perlu berbuat apa-apa. Mereka hanya memberi perintah dan penjaga kota ditangkap. Tentu saja, ada juga beberapa prajurit yang sangat kuat atau setia kepada Panglima Sungai Stiks. Sadar bahwa kota Yudhu telah berubah sifat dan berganti pemiliknya, mereka lebih memilih mati daripada tunduk padanya, atau bahkan melancarkan ledakan diri dan mati bersama, pengkhianat. Ini adalah ekspektasi dari banyak raja dewa yang kuat, mereka memadamkannya tepat waktu, menggunakan cara guntur, memadamkan api ledakan diri, dan tidak menimbulkan kerusakan apapun. Adegan dan adegan yang sama dipentaskan di gerbang barat dan gerbang utara kota Yudhu. Para prajurit yang menjaga kota terkejut dan penasaran melihat komandan tentara terlarang dan gubernur tentara penjaga kota, yang tiba di dekat gerbang bersama ribuan pasukan. Tentu saja mereka menyadari bahwa ribuan pasukan tersebut adalah tentara elit yang menjaga Kuil Yuming, kebanyakan dari mereka adalah penjaga. Dengan kata lain, para jenderal dan prajurit tersebut lebih elit dan berstatus lebih tinggi. Aneh kalau penjaga tidak menjaga Kuil Yuming, tapi kenapa mereka datang ke gerbang. Kemudian, Panglima tentara terlarang dan Panglima penjaga kota mengeluarkan perintah agar prajurit kota menyerah. Perintah yang tidak bisa dijelaskan ini membuat para penjaga kota bingung dan tidak bisa merasakan kepala mereka. Namun, banyak perwira dan tentara garnison kota yang meletakkan senjata mereka karena naluri dan mengambil posisi ditangkap dengan tangan terikat. Dan mereka yang belum merespon penjaga kota masih berbisik-bisik atau saling bertanya apa yang terjadi. Komandan pasukan terlarang dan komandan pasukan penjaga kota tidak membuang waktu. Mereka segera memerintahkan tentara elit di bawah komandonya untuk mengepung penjaga kota dan menangkap mereka di tempat. Meskipun sejumlah kecil perwira dan tentara garnison menyadari bahwa situasinya tidak baik, mereka segera berbalik dan melarikan diri. Namun, barisan perlindungan kota telah terbuka dan di bawah kendali kota yudhu tidak mungkin untuk masuk dan keluar. Tentu saja, para prajurit yang menjaga kota tidak dapat mematahkan pertempuran benteng dan segera ditangkap. Lalu apa yang terjadi selanjutnya adalah hal yang wajar. Dengan empat gerbang sebagai pusatnya, pasukan dari segala penjuru mulai menggeledah pusat kota yudhu dan menangkap semua tentara garnison dan penjaga patroli di sepanjang jalan. Dua jam kemudian, tentara, dengan hampir 30 ribu tahanan, bergabung di alun-alun pusat kota. Alun-alun yang merupakan bujur sangkar dengan radius 10 ribu ini mampu menampung lebih dari 100 ribu orang. Saat ini, lebih dari 20 ribu tentara di bawah komando Jitiansing, yang mengawal hampir 30 ribu penjaga kota, tidak merasa sesak saat bertemu di alun-alun. Meski para penjaga kota dianiaya dan dibuat bingung, mereka tidak berani bersuara di tengah suasana yang berat, sehingga mereka hanya bisa berdiskusi secara sembunyi-sembunyi dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Selain itu, terdapat 3 ribu perwira dan tentara di kota yudhu untuk mencari di sekitar penjaga kota dan penjaga patroli. Lagi pula, hanya 29.200 orang yang ditangkap di alun-alun, dan lebih dari 700 tentara tidak tertangkap. Masyarakat kota yudhu juga menemukan perubahan drastis di kota tersebut. Mereka penuh keraguan dan tidak bisa merasakan kepala mereka. Menurut mereka, ketika 5 klan aliansi pemberontak terbunuh di kota yudhu, itu berarti Dewa Pedang juga telah datang. Ini seharusnya menjadi situasi yang kacau di dunia. Akibatnya, para perwira dan orang-orang yang menjaga kota yudhu tidak hanya tidak berurusan dengan tentara aliansi pemberontak, tetapi juga bergabung dengan pasukan aliansi untuk menangkap tentara tersebut. Membantu musuh mencari bangsanya sendiri. Apa namanya ini? Masih terdapat beberapa perbedaan antara masyarakat awam di kota yudhu dengan masyarakat di Pulau Samsara. Orang yang tinggal di kota ini pada dasarnya kaya atau mahal. Para perwira dan orang-orang di bawah komando Komandan Sungai Stiks dan Marsal penjara darah telah menyebarkan cabang dan daun mereka selama ribuan tahun, dan telah memperoleh banyak keturunan dan cabang, serta banyak kerabat dan seterusnya. Singkatnya, penduduk kota ini lebih setia kepada Komandan Sungai Stiks dan Dewa Dunia Bawah. Mereka tidak seperti penduduk Pulau Samsara. Mereka menyambut Dewa Pedang untuk menyelamatkan Pulau Samsara. Sebaliknya, mereka lebih memilih Dewa Pedang untuk dikalahkan, dan baik kota yudhu maupun Pulau Samsara tetap mempertahankan status quo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!